Halo selamat siang ketemu dengan saya dari ong community sekarang aku mau membuat tutorial untuk pemula yang buat adik-adik yang mau memulai belajar mempelajari Microsoft Office ini kita belajar dari awal ya kita mulai dari Microsoft Word dulu oke kita sekarang kita buka Microsoft Word nya Oke sekarang kita buka Microsoft Word nya kita bikin halaman baru Oke kita klik halaman baru Oke sebelum kita memulai kita atur dulu halamannya untuk margin dan ukuran kertas juga apa orientasinya yang kita pakai oke pertama kita klik margin dulu kita ukur kita pakai yang normal dulu Oke pakai normal dulu terus kita ambil ini kita maunya yang portrait atau landscape kalau yang portrait tuh yang berdiri kalau yang landscape itu yang kertasnya ketik tidur tidur yang kertasnya tidur Oke sekarang kita ambil yang portrait dulu kita pelajari terus kita ket kita atur ukuran size ukuran kertasnya Oke kita klik disini Hai nah disini kita ambil ukuran kertas yang seperti biasa aja yang A4 kalau dicetak kan biasanya memang A4 yaitu 21 cm x 29.7 cm oke nah sekarang sudah teratur dan kita sekarang bisa memulai dengan untuk mengetikkan sesuatu disini oke kita ambil aja kita kopas dari yang sudah ada oke kita kita klik disini dari sini oke kita copy disini sampai oke 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 sampai sini kita copy dulu oke kita copy kita masuk ke oke oke klik disini klik kanan paste 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 oke oke kita sudah punya ini kita sudah mengetik ini andaikan kita sudah mengetik ya disini ini adalah kita kasih judul dulu kita oke ini adalah merupakan judul judulnya disini oke sekarang kita sudah bisa mengetik sampai segini seperti ini dan kita misalnya untuk mengedit oke kita edit kita kembali ke home ke menu home ke menu home kita klik dari sini kita harus blok dulu mana yang mau kita atur nah kita blok disini kita ganti tulisannya model ini adalah dari bentuk tulisannya oke nah kita bisa pilih disini disini misalnya ini kita pakai ini kita pakai ini oke kita pakai yang oke yang ini oke kita pakai yang ini oke kita pakai yang ini oke kita pakai yang ini kita klik disini nah tulisan sudah berubah terus kita atur ini ukuran ukuran dari ini setelah kita atur kita ukuran ini oke sekarang ini kita klik disini oke sekarang aku mau ganti warnanya jangan merah terlalu menyala ini pakai biru aja oke kan lebih kalem gitu ini kenapa tebal karena ini disini kita udah klik kalau ini mau gak usah tebal-tebal ini di klik aja nah kan sudah gak terlalu tebal sekarang udah gede sekarang ini kan kalau ini kita atur paragrafnya nah ini kan rata kanan rata kanan rata kiri nah sekarang ini kita mau bikin yang ini yang ini saja kita kita blok lagi kita klik disini nah ini adalah center center itu maksudnya nanti tulisan ini akan ada di tengah oke kita klik disini kita coba ya nah tulisan udah di tengah nah berarti kalau ini rata kanan rata kiri nah kalau kita ingin membuat misalnya seperti yang yang disini nih ini kan rata kanan rata kiri kita kalau kita blok dia akan tahu oh tulisan ini segini oh ini bentuk tulisannya kalibri oh ini ukuran ukuran tulis ukuran huruf-hurufnya 11 oke berarti kita bisa melihat kita blok dulu kita mau ganti tulisan model apa aja kita harus blok dulu oke kita ganti tulisannya oke ganti yang ini oke terus ini ditambah biar gak terlalu kecil mata aku gak kelihatan oke 12 nah ini kita ganti coba kita coba ini pakai rata kiri nah kan rata kiri berarti yang kiri aja yang rata yang sini gak bakalan rata nah begitu kira-kira sudah paham nah kalau mau kita mau mengganti ini misalnya ada yang mau tak kasih ini aku mau ini lomba yang ini dikasih ini mau yang ini ini tulisan ini tak kasih garis bawah biar kelihatan nah kasih garis bawah oh yang ini ganti dikasih miring mau tak bikin miring ini tulisan nah tinggal di tinggal di blok saja caranya udah tau kan ngeblok kalau buat ngeblok itu tinggal di klik gitu di klik di pegangin terus digeret apa yang namanya aduh ngomongnya campur-campur gak karuan gak apa-apa ya yang penting bisa paham kan yaudah ini udah jadi nah ini yang pakai ini ini pakai garis bawah ini pakai miring nah ini itu semua yang buat ngolah ini yang buat apa namanya ini itu ada di menu home ini semuanya ini untuk merubah huruf besar huruf atau apa gitu oke terus sekarang kita coba lagi yang ini nah yang ini di klik disini nah keluar dia coba gak usah tebal-tebal nah ini terus kita ganti tulisannya tulisannya yang bagus yang mana oke ganti yang ini dibesarkan tak bikin besar mbak biar kelihatan nah ke-18 oke yang itu judulnya aku taruh di kiri nah kayak gini masa kayak gini di tengah aja lah nah di tengah udah selesai gitu udah paham kan kira-kira kalau udah paham udah nanti kita lanjutkan untuk yang selanjutnya oke sampai ketemu lagi di tutorial yang berikutnya ini adalah awal dari tutorial dari saya dan terima kasih mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan mohon maaf juga kalau bahasa Indonesia saya kurang bagus ya yang penting kita niatnya ingin belajar berbagi bersama terima kasih